Jadi saksi kasus penganiayaan David Ozora, mantan kekasih Mario Dandi yaitu Anastasia Preti Amanda sempat pingsan. Amanda tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan kursi roda. Saat memberikan kesaksian di persidangan, Amanda sempat tidak sadarkan diri, sedangpun sempat diskors oleh majelis hakim. Usai dilakukan pengecekan oleh tim medis, Amanda dinyatakan layak untuk tetap memberikan keterangan. Majelis hakim kembali melanjutkan persidangan dengan mendengar keterangan dari Amanda. Ijin yang mulia, berdasarkan pemeriksaan fisik yang telah tim kami lakukan, dari pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darahnya 110 per 70 dengan heart rate 150 kali per menit dan saturasi oksigen 98 persen, Pak. Jadi untuk tanda-tanda sesak berdasarkan dari ukuran saturasi oksigen itu masih bagus, Pak. Jadi layak untuk memberikan keterangan ya? Baik, terima kasih. Dalam keterangan sebagai saksi, Amanda mengakui sempat bertemu Mario di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada 30 Januari lalu. Dalam pertemuan itu, Amanda sempat ditanyai soal anak AG oleh Mario Dandi. Ada pembicaraan apa di Alfa Kemang antara saudara dengan Mario? Sempat membahas tentang AG. Membahas tentang AG. Kenapa AG dibahas tanggal 30 tersebut? Awalnya hanya bicara biasa saja, ngobrol-ngobrol biasa saja. Lalu Mario menyinggung tentang AG, kayak menanyakan tentang apa saja yang saya tahu tentang AG. Karena mungkin dia punya pikiran bahwa adik saya itu adalah satu lingkungan dengan AG. Adik saudara satu lingkungan dengan AG. Terus? Jadi dia menanyakan beberapa hal ke saya tentang AG. Terus, dalam pembicaraan tentang AG tersebut, kemudian apa yang dibicarakan tentang AG tersebut? Tentang? Ada kejadian apa yang dibicarakan? Pada tanggal 27 Januari, itu saya sempat dapat telepon bahwa... Tanggal 27 Januari, saudara mendapat telepon dari siapa? Dari kakaknya Agnes. Dari kakaknya Agnes. Bahwa Agnes itu hilang. Tanggal 27 ya, Agnes hilang. Dia mencari Agnes selamat saya. Saya tidak tahu, pagi-pagi saya sudah dapat nomor telepon tidak dikenal. Terus, abis itu dia minta tolong saya untuk mencari adiknya ke saya. Dengar? Terus. Tengar? Tengar? Dan juga tidak dikenal. Terus. Tengar?